Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Idul Fitri Kepada semuanya Bersama saya Di rumah saja Asik Alhamdulillah guys, kita setelah melaksanakan Selamat Idul Fitri bersama-sama Di rumah guys Cobain ya Hai guys Selamat datang kembali di channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Halif Shabandi Di Hari Raya Idul Fitri Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf pelair batin Semoga puasanya lancar Di bulan-bulan ini Semoga diterima Allah SWT Yang kumpul sama keluarga Alhamdulillah Banyak-banyak bersyukur Banyak-banyak bersabar Kita gak kemana-mana Kita gak kemana-mana Ya kita di rumah guys Kita di rumah saja Imamnya Masya Allah Khatibnya Kediam Pembacaan Pembacaan Amalek Tidak berjalan Tentang Pandemi Jadi dua khutbah ya Pertama tentang Pandemi Kemudian tentang Ramadan Singkat saja Yang kedua tentang Kisah Nabi Ayub Agar kita selalu bersabar Dalam keadaan Jadi intinya Kita dengan situasi seperti ini Terus kita berkacar pada Kisah Nabi Ayub ya Biar kita bersabar Kisahnya gimana kan di mimpah ini Selama 16 tahun Selama 16 tahun itu Anaknya meninggal Anaknya meninggal Isinya pergi Kemudian Harta bendanya Hamus Habis Sedangkan dia kena penyakit Apakah? Kalau masak Aku lupa tadi itu Yang terfisa Hanya Satu Iman di hatinya Tidak ada tadi itu Tiga lembar Tiga lembar Tidak ada tadi Tidak ada tadi Jamannya cuma 3 orang Tapi Khotbahnya luar biasa Ismanya Tiga lembar Tidak ada Tapi itu Grogi loh Mendingan Ambe rame Jadi fokus sendiri Tapi kalau Ambe apalagi Kaka sendiri Tidak ada tadi Tidak ada ketawa Tidak ada Tidak ada Kalau Kalau Lihat buka Ekal Lihat kaca Dia Grogi Kaka Orang lain Ekal Kenal gitu Jadi intinya Kita Gak boleh keluar Gak boleh sholat Misalnya ada beberapa tempat Yang kita gak boleh sholat Atau Tidak menghentikan Untuk Gak sholat Terus juga Gak khutbah Kutbah juga Ekal aja Pakai kertas Belajar Belajar menjadi imam Meskipun ada salah guys Belajar jadi imam Meskipun ada salah Kugunyi bel itu Kebakaran lah Jadi Jadi rapih Kenapa? Karena kita Hari Raya Oh enggak Kira Karena Jadi Setelah ini Kita makan Sebenarnya kita udah makan Udah makan Sebelum puasa Udah 3 mangkok Time guys Kenceng ini Di Ini Oke sekarang Kita udah ganti Jadi tadi Coba pake HP Sekarang kita coba Tes dengan kamera Kita bukan review Barang Ini Ini Iya Iya Itu iya Oh Kenceng kan Ya Iya Oke sekarang Sekarang kita Kita gak akan review makanan Karena kita gak bisa review makanan Jadi kita Bukan youtube tentang makanan Ini Minta Hanif dan Randy Show Subscribe Dulu Guys Iya Oke Selamat datang kembali Yanisya Bandi Hanif dan Randy Show Sekarang Solo gue sendiri Dulu Klop gue sendiri Dulu Spesial hari lebaran Oke Sekarang Makanan yang Apa ini? Ya standar lah Hari lebaran standar Oke Pertama adalah Opor 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 kuning mah? Enggak 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 pakai santan tapi pakai susu Karena lebih sehat Ayamnya juga ayam pejantan Bedanya apa ayam pejantan? Sama ayam broiler Kedah betina Hehehe Enggak Jadi biasanya opor itu putih Lebih sehat Disini agak kuning Kenapa? Karena disini Kami kalau makan itu Mengurangi Santan Jadi disini tidak pakai santan Ini pakai susu kalau opor Oke Nah kalau ini kari Ini enggak apa-apa lah lebaran ya Jadi ininya pakai santan Ini tapi tetap ayamnya juga Ini ayam kampung Oh ini pakai santan mah? Ya ini pakai santan Ini ayamnya ayam kampung Oh ini pejantan Ini kampung Iya Oke ini Ini biasa nih apa nih Sambal goreng kentang kan? Sambal goreng kentang Luar biasa loh ini Aku bikin seharian sendiri Berapa macem Potong-potong Disini lontong Nah temennya Bukan lontong Ini ketupat ya Ketupat temennya Opo 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 sama curry Nah disini makanan saya Nah ini salad Salat Nah opor Oke pertama Pertama biasa Gue makan salad dulu Abis itu baru Cheating day Mas Karbiol dulu ya pak Abis cheating food baru Tas Ini dia Rengginang Rengginang kita karena nggak ada kerupuk Jadi kita pakai Rengginang emang ya Khusus Rengginang hari ini Karena hasil gorengannya bagus Jadi yang akan menggoreng adalah Hisyaf Wih ini dia special ML guys Kalau mau Yang mau mabar Silahkan Yang ini pemanasan dulu sebelum goreng Memang gak? Oke itu dia Makanan Wah ini akan Gue dan keluarga gue makan hari ini Udah 4 mangkok Oke 1 Ini udah habis 1 Jadi sesudah sholat subuh Udah habis 2 Jadi sesudah sholat subuh kita itu tidak biasa untuk makan Tidak boleh makan Ya kan? Ketupatnya sesudah pulang sholat dari masjid biasanya Tapi tradisi itu terpecahkan karena sekarang Udah Modus semuanya dari semalam udah pada makan ketupat kan? Jadi memang disunahkan Kalau sholat Sebelum sholat idul fitri Makan dulu ya Makan dulu ya Emang Kalau nggak makan Bilangan ganjir Sebenarnya gimana ya? Kalau kita tahu kalau sholat idul fitri itu adalah sunnah Iya kan? Tapi buat kita makan itu Wajib Wajib Jadi makan sebelum sholat itu wajib Jadi kita harus makan Iya Ya tapi tetap tidak menghindari sholat memang ya Setelah sholat Kayak gini kita harus sholat Meskipun ya Abis Apis sholat subuh Sebelum sholat 3 mangkok Ini sekarang nggak tahu nih berapa mangkok lagi nih Karena kebetulan biasanya Biasanya gue ini Jarang makan daging-dagingan Jarang makan Nasi aja jarang Makan sholat Sekarang kita mau sepasin Udah Makan opor Makan kari Lumayan Setahun sekali ya Iya nggak cam? Oke Sekarang Bukan tutorial Cuma kita ingin Nonton Hisham Adik gue Masak dong ginang Masaknya pake ikat kepala Ini karena Adip nggak bisa masak guys Sebenarnya masakan saya enak Kalau dimasakin Apa? 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 Oke Ternyata seperti ini Kita ngindang bikinan Icam Cuma seperempat Nggak itu masih tester Ternyata Biasanya kita tuh kalau misalnya Hari Lala Edul Fitri ini Pasti ngumpul di rumah Aki Di Bandung Cuma karena kebetulan lagi Covid Lagi pandemi Kita mau nggak mau harus Stay di sini Stay di rumah Terus kita lebaran di sini Nah biasanya kalau di rumah Aki itu Pasti ada menu Kalau nggak opor Kari Lidah Lidah Terus Karena di sini Kita salah satu keluarga yang punya kolesterol tinggi Bukan kolesterol tinggi Teriglyceri Teriglyceri tinggi juga Dan salah satu Kenapa kita nggak makan lidah Nggak ada lidah di sini Karena lidah mengandung kolesterol tinggi juga Ya Sebenarnya nggak bisa masak Sebenarnya nggak bisa masak Enak aja bisa mas Enak aja bisa mas Enggak 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 Sekarang Makanan pembuka Kita juga udah siap ya Kita makan salat Salat ini Gue pake mayonis Gue pake Gila aja udah kayak ini gak sih Gini youtubernya Kayak gini Langsung jadi Enggak 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 Kenapa pake lemon Karena Pertama gue udah terbiasa Terus yang kedua Biasanya kalo mayonis itu Mayonis Atau tambahan-tambahan sausnya itu Ada lemak di dalamnya Jadi masih ada lemak Masih ada fat Dan masih ada Apa ya Tambahan-tambahan ingredients yang nggak alami Nah ini kalo lemon ini Ini alami Alami banget malah Dia asin Walaupun asin Karena simen asem Tapi Cukup kalo buat gue Iya Jadi kita makan salat ini Cukup pake Lemon aja udah Udah enak gitu loh Dan Dan For your info Sebenernya sehari-hari gue makan gini Apalagi kalo misalnya kita Lagi masak kompetisi Gue pasti makan salat Ini udah di otomatis Apa belap ya? Gak apa Gak apa Yang penting itu adalah sayuran Harus ada sayuran Tuh Oke Barang kita makan akan Uh Hampir tumpah Wah itulah Opor Kita makan opor Ini yang ngerang tinggal satu lagi Manis Makasih Nah Karena kita gak bisa ngumpul Jadi Kita tetep ngumpul Walaupun kita gak ketemu Tapi kita ngumpulnya baik Video call Masuk vlog Masuk vlog Masuk vlog Masuk vlog Masuk vlog Masuk vlog Sibuk lagi masak Ini Narsis Di sini yang masak cuma satu orang guys Halo buat teman-teman semua Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Selamat hari Raya Udu Fitri Maaf lahir batin Selamat Berkumpul sama keluarga Buat yang belum sempat kumpul Ya sabar Insyaallah Pasti akan ada waktu Untuk kita kumpul bersama keluarga Sekarang juga Walaupun kita gak bisa kumpul Kita bisa video call juga Semoga Apapun itu Perjuangan kita Pengorbanan kita Dari beberapa bulan ini Selama pandemi ini Bisa dibalas oleh Allah Dengan Balasan yang Bahagiakan Maupun setimpal Buat teman-teman semua Makasih udah ngikutin gue Udah ngikutin gue Selamat Hari Raya ini Dari Makanan Dan lain-lainnya Semoga Apa yang gue kasih ini Bisa bermanfaat buat kalian Dan juga Gue mohon maaf Jika ada kesalahan kata Atau ucapan yang Buat kalian sakit hati Apapun itu Semoga kalian terhibur Dengan Vlog 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 di Hari Raya gue Oke deh Jangan lupa Like Comment dan Subscribe Channel Youtube Gua Dan Randy Hanif dan Randy Show Selamat Hari Raya Udut Fitri Mohon maaf Lain dan Bati Dari gue Alisha Bandi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Hari Raya Selamat Hari Raya Selamat Hari Raya